underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob pemkot pekalongan mewajibkan anak harus mengenyam pendidikan paut selama 1 tahun sebagai syarat mutlak untuk masuk SD bagaimana om bob menggaris buai masalah ini ya ini memang ada satu daerah kita sebut saja itu Kabupaten Pekalongan itu ada di dalam sebuah surat kabar bahwa untuk masuk ke sekolahan dasar di samping selama ini kan sudah ada TK ternyata harus ditambah satu paut paut itu pendidikan anak-anak usia dini bahasa inggris yang keren itu playgroup nah sekarang ini kok ya diwajibkan ini ada apa karena tidak semua anak kecil bagi keluarga yang kurang mampu atau masih merasa bisa mendidik sendiri itu ya tidak dimasukkan di playgroup atau paut itu ya biasanya dimasukkan ke TK baru masuk ke SD ya sepertinya loh ya kalau mau masuk SD itu kan sebetulnya kan juga tidak ada syarat mutlak harus masuk TK ya yang bisa masuk SD itu asal umurnya mencukupi kira-kira 6 tahun atau 5 tahun syarat pertama dia sudah bisa mengeja huruf-huruf itu ini A ini B ini C ya tidak perlu membaca tahu huruf angka ini 1 ini 2 ada 3 tidak perlu bisa menjumlah apalagi mengalikkan jadi justru sasaran untuk orang-orang masuk sekolah dasar itu adalah besok setelah selesai kelas 1 dia bisa membaca dia bisa menulis itu syarat kelas 1 ya kelas 2 baru dibelajari berhitung macam-macam kelas 3 ada perkalian kelas 4 sudah siap menerima pelajaran yang lebih berat jadi memang kelas 1 itu adalah menampung anak-anak yang sebetulnya itu belum pernah mengenyam pendidikan jadi sekarang kalau ditambah syarat lagi harus lulusan Pak Ut Pak Ut sekarang atau playgroup itu kan kalau selesai juga dikasih upah tarawis sudah yang seneng kan durufoto amatir nyetak-nyetak dipotong-foto yang seneng salon yang seneng yang nyewakan baju wisuda ya itu demikian juga teka kan nah sekarang kalau ini diwajibkan kok rasanya ya bukan putusan yang bijaksana ya ada apa sebetulnya kalau sudah diwajibkan itu semua orang curiga jangan-jangan ada batu di balik udang ya kan mungkin siapa yang berhak memutuskan itu punya jaringan sekolah Pak Ut ya di kotanya itu sendiri mungkin kalau playgroup atau Pak Ut itu kan biasanya di lokasi-lokasi yang kecil juga bisa ada kan penduduknya yang tidak banyak asal bisa ada murid 10 itu sudah jadi Pak Ut ya jangan-jangan ini jaringannya punya punya Pak Ut 1 Pak Ut 2 Pak Ut 3 mungkin namanya itu Pak Ut misalnya pakai brand namenya Ali mungkin Alibaba ya itu punya tabang banyak ini kalau sudah diwajibkan seperti ini kan muridnya tambah jadi ini jangan-jangan seperti itu jadi hendaknya kalau memang ada aturan yang aneh-aneh seperti ini ya parat terutama dari Departemen Pendidikan karena masalah pendidikan ya cepat-cepat ambil putusan ya bahwa itu bukan tidak ada kewajiban seperti itu jadi keputusan ini di-counter dengan keputusan untuk dibatalkan agar supaya masyarakat jangan dirugikan ya jangan masyarakat dibodohin untuk menguntungkan segendir orang saja ini yang sangat kita sesalkan oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline ngomong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob terima kasih Terima kasih.